Halo Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau berbagi tips Jadi Biar kita punya Picking yang rapi Jadi Kalau saya sih biasanya Saya berlatihnya tuh Banyak One picking one note Jadi satu nada Satu pickingnya Jadi dia memaksa tangan kanan kita Menjadi rapi Jadi Gak ada yang Berlebihan gitu Jadi dia Apa ya istilahnya dia itu Ya Gak ada yang dikorupsi gitu loh Jadi gak ada yang dikorupsi Pukulannya jadi Satu nada ya Satu picking Bukan yang kayak Kayak Legato Tidak Tapi ini bener-bener Apa yang kita Apa yang kita pukul Satu nada Satu picking Jadi kayak Pola latihannya Orang klasik ya Mereka tuh ngomongnya Stakato picking Jadi dia Memaksa tangan kanan kita Untuk Rapi gitu Jadi pas saat kita main speed Dia Bikin rapi Nah ini Berguna banget Buat teman-teman yang Mau belajar speed Nah dan itu juga Harus dilatih Menggunakan metronom Saya biasanya latihan Pake metronom Supaya stabil Misalnya contohnya Kita tambah Ini apa ya Di Ini Sekian lagi Ya kan Jadi Bener-bener Dia terpukul Satu nada Satu picking Enggak 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 Bukan Enggak Yaitu Cara latihannya Jadi ini Saya kasih tau Pelannya dulu Jadi Jadi disini dulu Senar satu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Tickingnya Alternate Ya Ini Jadi Bener-bener Alternate Ticking Upload 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 Terima 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 Yang simpel-simpel ini kan simpel banget Jadi bukan terletak di skill-nya Tapi yang paling penting adalah cara mainnya Jadi apapun itu, gitaris itu yang paling penting itu cara mainnya Kalau kita menguasai cara mainnya Pasti kita bisa mainin punya si gitaris itu Jadi bukan masalah nadanya Kalau kita cuma bisa nadanya Saya yakin gak bakalan mirip Karena banyak orang misalnya kayak pentatonik Banyak orang main pentatonik Tapi misalnya kayak caranya Jimmy Page Richie Blackmore itu kan cara mainnya Yang bikin dia yang terkesan kayak Jimmy Page Terkesan kayak Richie Blackmore Yaitu cara mainnya Jadi yang harus digaris besar disini itu Triknya adalah cara mainnya Jadi kapan-kapan nanti saya share lagi Selamat berlatih Dan jangan lupa pakai metronom ya Teman-teman Selamat sore Terima kasih Terima kasih telah menonton!